Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara penyidik kejaksaan negeri Kaur kembali menggeledah terkait kasus dugaan korupsi dana BOK dan Dinas Kesehatan Kaur. Kali ini yang menjadi sasaran penggeledahan 3 puskesmas di Kabupaten Kaur. Kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional kesehatan Dinas Kesehatan Kaur terus bergulir. Pasca menggeledahan Dinas Kesehatan Kaur beberapa hari yang lalu. Kali ini kejaksaan negeri Kaur kembali menggeledah yang menyasar 3 puskesmas sekaligus. Puskesmas Tanjung Iman Kaur Tengah, Puskesmas Muara Saung, dan Puskesmas Kaur Utara. Kejari Kaur Muhammad Yunus melalui kasih intel Charles Aprianto. Pada penggeledahan tersebut pihak kejari Kaur dibagi menjadi dua tim. Penggeledahan ini untuk melengkapi barang bukti. Penggeledahan kita sesuai dengan izin dari pengadilan negeri setempat dan izin dari kepala kejelasan negeri. Juga kita melakukan, ya untuk melengkapi berkas-berkas dokumen-dokumen yang mungkin ada kekurangan di dalam pemeriksaan. Mungkin itu aja. Di Kaur Utara juga kita dilakukan ada dua tim kita melakukannya. Di Puskesmas Padang Guci, satu, Kaur Utara, dan Puskesmas Tanjung Iman. Pada penggeledahan tersebut, penyidik tidak hanya menyita dokumen SPJ yang berhubungan dengan dana BOK Tahun Anggaran 2022 dengan turut mengamankan perangkat elektronik seperti halnya handphone milik Kepala Puskesmas dan laptop. Ada pun jumlah anggaran dana bantuan operasional Kesehatan Dinas Kesehatan Kaur Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan penyidikan sejumlah 15 miliar rupiah. Dari Kabupaten Kaur, Tianda Agus Triansyah, TPRI Bengkulu, melaporkan.